sarapan porsi kuli mari makan teman-teman sarapan pagi setidaknya udah mengubati kerinduanku padamu 6 tahun di Taiwan sukses teman-teman udah beli tanah bikin rumah, rumahnya gede bantu orang tua, pokoknya top dia masih perawan ting-ting teman-teman ini TKW yang perlu ditiru teman-teman 6 tahun bertiga kali uangnya ditabung pintar uangnya ditabung disini teman-teman dia buka bank kantor pos jadi uangnya udah banyak baru dikirim pulang pas beli tanah sama bikin rumah mbak-mbak yang sudah di Taiwan, di Singapura di Hongkong, di Makau, di Saudi Arabia di Korea mas-mas TKI juga pokoknya harus menabung Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan saya Zahra Berdy Taiwan selamat saat ini saya berada di rumah mbak Uni teman-teman ini kami mau mengadakan mubang yang terakhir di Taiwan saya dengan mbak Uni ini pamitan lagi teman-teman mbak Uni itu telepon saya cepet kesini, cepet kesini kita makan yang terakhir kalinya karena sudah tinggal beberapa hari lagi saya mau pulang ke Indonesia teman-teman mbak Uni sedih saya tinggal karena disini teman mbak Uni itu cuma saya dan ini saya sudah disiapkan makanan buahnya sekali teman-teman nah ini dia mbak Uni halo terima kasih nah ini teman-teman ini mbak Uni sudah menyediakan ini nasi uduk teman-teman nasi uduk dikasih teri ada ikan ada telur ada rendang sapi ada sayur kol sayur kol ini favoritnya orang Taiwan teman-teman jadi tiap kemana pun ada sayur kol kemarin di rumah mbak Alifah juga ada sayur kol disini juga ada sayur kol ya Allah ini susu kecelip buatan mbak Uni teman-teman pasti segar sekali ini teman-teman mari kita makan bersama kalau mbak Uni itu tegar teman-teman gak kayak mbak Alifah kalau mbak Alifah itu suka nangis kalau dia tegar sekali saya belum pernah melihat dia meneteskan air mata pernah lah kapan? dulu aku pernah tigur oh tapi setelah itu dia tegar teman-teman ini berkat gemblegan saya hehehe tak gemblek kuat tuh kaya makasih ya selama ini udah menemani aku aku yang makasih aku aku anak balik ini orang yang mau hilang iya karena beli apapun saya yang bantu dia iya dari awal awal pertama dari awal sampai berapa di sini berapa tahun? ini di jumlahnya kayak bewas 6 tahun lah iya 6 tahun di Taiwan teman-teman dulu waktu di majikan di Taipei sebulan sekali saya itu belanja satu kresek penuh antarin ke dia kirim uang saya yang bantu beli mie satu kos beli jajan-jajan beli apa saya yang bantu malah jauh aku enggak tahu keluar kayak apa kayak itu loh saya mau bakulan kayak mau kolak bakulan itu saya bawa teteng sana teteng sini antar ke rumah dia mana anda penerjemah yang seperti itu temen-temen kantor yang enggak ada kalau saya itu sama siapapun bantu temen-temen dari manapun pokoknya saya anggap saudara lah di sini itu oke sambil cerita-cerita kita makan bersama temen-temen sebelum mulai makan kita berdoa dulu temen-temen ini nasi uduknya itu dikasih teri temen-temen dikasih santan kayak gitu baunya pintar suapan pertama buat anda temen-temen ya hehehe ya lalu hehehe 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 alhamdulillah minumnya susu kedele temen-temen temen-temen tuang tuang kuning masak loh ter kemarin lama i besok 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 enggak jadi dulu dikasih eh apa ki serai enggak ayo seri ini anak-anak seri nih ada pandanya ada kembang-kembang geruk-geruk wih salami pinter baunya bikin nasi uduk temen-temen ini kesempatan makan terakhir temen-temen pas masikannya Mbak Uni enggak ada menggunakan kesempatan dalam kesempitan menunggu lama-lama enggak jadi jadi enggak kan aku sibuk enggak kaya nasi uduk dengan CKS warung ngopo kayak merata apa tapi yang jadi sobong yang sayang telepon kasih ini kasih ini gitu temen-temen baru makan nasi uduk ini ngera maksudnya isu-isu pagi-pagi iya ini pagi hari temen-temen halal dia biasanya harapan nasi enggak kuat nih awan boy sama ampun aku ingin makan bersama Mbak Mbak Alifah malam aku nggak makan karena siang makan banyak ini nanti siang nggak makan balik Hai suasana disini adem temen-temen Hai kayak di pinggir pantai makan makannya petah men aku enggak terlalu suka rame tahu juga enggak terlalu suka sepi mari makan temen-temen ah sarapan pagi ini disini jam berapa ini eh delapan pagi kurang seperempat kadernya jam tujuh tujuh kurang ya pas sarapan pagi aku mulai telepon tapi kurang kurang Hai lo ketemu karo ngecel mengobrol video kami betul lah setidaknya udah mengubati dari kerinduanku padamu hahaha cuma hahaha karena rumah irama Mbak Alifah telepon lho Mbak Alifah aku telpon aku lagi makan bersama dia nanti kamu cemburu lho Hai minggu aku makan bersamamu dia cemburu makanya sekarang aku makan sama dia jangan telepon dulu hahaha ada orang ya saya kira orang-orang nggak ngopong jangan ganggu karena tiap hari itu saya sama Mbak Alifah itu telepon teman-teman berjam-jam aku jarang ini jarang ini ini tuh susah banget kalau ini kalau telepon dia maunya aku datang ke sini kalau Mbak Alifah jarang-jarang datang tapi sering telepon gitu tapi kesering aku kembali Mbak Alifah kesini juga sering tapi Mbak Alifah tiap hari telepon dia ada tidak kalau nggak pagi siang kalau nggak siang ya malam kita saling bercanda saling kasih semangat sering kasih support kayak gitu kita di sini di Taiwan kan teman sendiri-sendiri jauh-jauh kalau telepon gitu kan terasa dekat terasa ada saudara seperti itu kan kalau di kota yang penting lah kalau di kota kan ketemu teman-teman di taman kayak gitu di pasar sarapan porsi kuli anak-anak dulu banyak yang di rumah saya teman-teman karena pak bos saya itu agensi jadi setiap anak datang dari Indonesia setiap anak pindah majikan itu tinggalnya di rumah pak bos saya bersama saya jadi banyak kenangan aku sama dia Mbak Mualifah sama anak-anak lain itu banyak kenangan 6 tahun di Taiwan sukses teman-teman udah beli tanah bikin rumah rumahnya gede gak gede-gede amat ya gede lah termasuk Alhamdulillah Masyukurilah lah udah beli tanah bantu orang tua pokoknya top dia masih perawan tingting teman-teman hahaha aku bukan ingenting dia perawan tingting baru belum menikah tapi udah bikin rumah beli tanah hug ini tkw yang perlu ditiru teman-teman gak pernah k peace or eli berperapa kali 2 kali saya ngerjuali 6 tahun tiba tiga kali uangnya ditapung pintar karena saya marahin terus teman-teman kemarin aja beli barang-barang di shopee banyak tak marahin ngapain borong-borong seperti ini aku mudah adalah uang ditapung ditapung ya dengerin saya uangnya ditapung disini temen-temen dia buka bank kantor pos jadi uangnya udah banyak baru dikirim pulang pas beli tanah sama bikin rumah sama Mbak Alipa juga saya ngoteh-ngoteh harus nabung harus nabung pokoknya Mbak TKW ya calon-calon TKW itu yang mau berangkat jangan lupa di Taiwan menabung Mbak-mbak yang sudah di Taiwan di Singapura di Hongkong di Makau di Saudi Arabia di Korea mas-mas TKI juga pokoknya harus menabung wah masa-masa untuk masa tua kan Iya masa gini kalau disini enggak ada tabungan kalau amit-amit enggak ada tabung bayi kalau sakit lah betul-betul enggak apa lah kan enggak ada uang gimana bayarnya iya betul makanya pokoknya harus menabung itu kuncinya dan kerja apapun dikerjakan dengan ikhlas dengan sabar disini Mbak Uni kerjanya juga banyak ini rumahnya gede loh sama dengan rumah Pak Bos Sayang sementing rumah rapi bersih tetap rapi udah mau kerja di belakang kayak enggak kayak terserah habis-habis Alhamdulillah Masyukurillah ngiram-ngiram Alhamdulillah Masyukurillah temen-temen akhirnya nasi uduknya habis oke saya akhirnya sampai disini dulu video saya hari ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye saraya besok dia gaji loh hahaha nggak apa-apa apapun masalahnya jangan lupa tersenyum selamat menikmati